Intro Hey sahabat kece, Ripka Sugiyarto dan Siti Fadya Silva Ramadanti Buka-bukaan usai membungkam unggulan 3 dari Korea Selatan Kim Soeyong dan Kong Hyung diajang badminton Asia Championships 2022 Dikutip dari Indosport.com Kejutan demi kejutan terus diperlihatkan wakil-wakil Indonesia Di babak 32 besar badminton Asia Championships 2022 Yang sudah berlangsung pada selasa 27 April 2022 Salah satunya pasangan Ripka Sugiyarto dan Siti Fadya Silva Ramadanti Yang sukses menghentikan laju Kim Soeyong dan Kong Hyung Dalam laga yang dihelat di Montilupa Sport Complex Manila Rabu 28 April tersebut Ripka Sugiyarto dan Siti Fadya Silva Ramadanti Menang rubber game 21-17, 20-22, dan 21-11 Meski memberi mimpi buruk bagi lawannya Namun Ripka Sugiyarto dan Siti Fadya Silva Ramadanti Mengaku bermain tanpa beban Pasalnya ia sadar betul Bahwa Kim Soeyong dan Kong Hyung Bukan sosok kacangan Untuk mengurangi tekanan Ripka Sugiyarto dan Siti Fadya Silva Ramadanti Pun hanya main nothing tulus Kami hanya bermain nothing tulus karena lawannya jauh di atas kami Kami coba untuk fokus dan mengeluarkan seluruh kemampuan kami Ungkap Ripka Kemenangan ini sebenarnya seperti bonus buat kami Kami tadi hanya ingin menikmati pertandingan sebenarnya Alhamdulillah bisa menang Tambah Fadya Lebih lanjut Fadya buka-bukaan mengenai strategi khusus Yang membuat lawan bertekuk lutut Strategi yang dimaksud adalah Dengan bermain no lock Plus komunikasi yang cair dengan Ripka Sugiyarto dan pelatih Tadi kami lebih banyak komunikasi Saling ngobrol dan mengingatkan Baik saya, Ripka maupun pelatih Sahut Fadya Ripka Sugiyarto mengaku sedih Karena berpisah dengan partnernya Siti Fadya Silva Ramadanti Sebagaimana diketahui Ripka Sugiyarto dan Siti Fadya Silva Ramadanti Merupakan ganda putri andalan PBSI Setelah Gray, Cepoli dan Apriani Rahayu Keduanya cukup solid dan mulai moncer Namun akan segera berpisah menyusul keputusan pensiun Gray, Cepoli Siti Fadya nantinya akan menjadi partner Apriani Rahayu Sementara Ripka Sugiyarto menjadi tandem Fabi Valencia Dwi Jayantigani Dilansir dari rilis PBSI Ripka Sugiyarto menjelaskan Perasaan sedihnya setelah bakal bercerai dengan Fadya Silva Sedih sih, pecah sama Fadya Dulu dari awal sama dia Dari nol dan Progresnya sudah mulai bagus juga Ujar Ripka Sugiyarto Kendati demikian Ripka Sugiyarto tetap menerima apapun keputusan Dari tim Platnas Cipayung dengan kerelaan hati Tetapi balik lagi Kebutuhan tim kami tidak pernah tahu Jadi fokus sama individu masing-masing juga Dan memberikan yang maksimal Siapapun pasangannya Impul pacar Dian Ardianto tersebut Lebih lanjut Ripka Sugiyarto dan Siti Fadya Silva Ramadanti Tak mau ambil pusing akan keputusan tim Keduanya hanya ingin fokus pada kejuaraan bulu tangkis Asia 2022 di Manila Filipina Kami mau fokus dulu kesini Babak pertama lawannya tidak mudah Kalau masalahnya dipecah Kami mau maksimal siapapun pasangannya Ucap Fadya Pertandingan kejuaraan bulu tangkis Asia 2022 Bisa saja menjadi penampilan terakhir Ripka dan Fadya sebelum dipisah Bagi Ripka dan Fadya Badminton Asia Championships 2022 Yang kemungkinan menjadi turnamen terakhir Mereka bertekad untuk memberikan kado perpisahan terbaik Kami mau fokus satu-satu saja Tapi tetap ada target yang harus dicapai Kami mau kasih yang terbaik untuk kado perpisahan Kata Ripka yang diamini Fadya Kami tetap ada target yang tidak ada-tak lensa Bagi yang sama Dan tidak dihateri komentar Bagi yang tidak terbaiki Kami maar terbileg Kami akan melarang Universitas penampilan terbaik Terima kasih.